cek 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 yo what's up people come back again with me bang hape di malam hari ini guys ya di Grand Final dari one-on-one Fighter Titan Organizer Ternamen season ke-9 ya antara tim eh antara Zervan Res versus Lance ya kali ini ya dan kita langsung gaskan biar nggak berlama-lama karena ini eh iya bo3 ya guys ya best of three-series ya guys ya hai 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 oke oke sambil kita lihat ya jirr 1v1 katapun iya 1v1 kan udah bilang by one by one guys ini guys by one by one tapi peraturannya 15 menit dia Hai 15 menit siapa yang bisa nge-end duluan atau yang apa namanya ini an itu bisa lancung kita dapat poin Oke kita lihat kali tamus ya Zervan Res dengan Aegis ini pakai Global Benfic ya jangan jangan lupa Global Benfic Oke Global Benfic ya tamus-tamus kita lihat ini tamus liquid fire dari kedua belah player kita dia lihat dari custom factor emblem dari Swift Festival dan juga weakness finder dari seorang Zervan dan kita lihat kali ini tamus dari Lance dengan troll Masa Rasasinda juga konsi konskursif bless ya guys ya kali ini yang diamankan custom factor emblem yang cukup oke dan kita akan lihat siapa kayak akan memenangkan game ke satu ya Smash card all to stop like kita masuk menuju in game guys ya dan ini dia Welcome to Mobile Legends dimana kita saksikan kali ini sudah adanya satu pergerakan menuju ke area dari tengah gini aja kali ya guys ya ribet guys kayaknya Oke dan kita lihat kali ini dimana Lance berikan pressure sudah ada satu trigger kembali dan seperti kita dari one by one station Aegis dilakukan dari seorang Zervan race terlalu cepat sudah ada Inferno dibuka tapi ternyata dimana kalian Vengeance yang berhasil diaktifkan dari seorang Lance berhasil mengaktifkan damage sebalik ya bu berapa bu3 bu3 untuk finalnya bu3 banget ya Oke kita lihat dengan ada Molten side yang dilemparkan kelan sekali berat mengarah ke arah belakang terlebih dahulu tapi jujur ini gila keduanya punya emblem yang berbeda ya guys ya setting emblem mempengaruhi guys ini ceritanya ya Oke here we go Zervan race dengan satu pengamanan ke arah dari adanya satu buah wave kembali Lance yang udah recall recall balik waduh recall balik ya tugas ya hehehe not bad ya kan bo3 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 best of three series ya buat temen-temen ya dan kita lihat kali dimana Lance mencoba untuk aktifkan sudah ada satu trigger kembali dan kita lihat dimana Zervan race Molten side nya dilemparkan trigger lakukan Inferno dibuka tapi sepertinya di mesin yang terlalu menyakitkan dari seorang Lance tadi game kali ini akan coba untuk mundur terlebih dahulu tapi akan kita saksikan dimana tentunya ada mesin diamankan live buat kelas mid sekolah bisa enggak tuh Bang bisa-bisa kalau mau sewa bisa guys ya silahkan aja ya peting jadwalnya enggak nabrak ya silahkan banget ya buat temen-temen yang mau ambil it's Oke Oke kita lihat kali ini dimana ada klien cuman diamankan Lance cuma tuh targeting terpidol tapi seperti tadi kali di game kali dimana Zervan race ada satu buah Molten side yang dilemparkan trigger lakukan bahkan tas-tas sudah diamankan mau buat kelas mid mau buat tur mahasiswa tur sekolah it's oke guys bisa semua ya guys ya mau buy one mau fun boleh atau mau saya warung turnamen juga bisa guys ya Oke kita lihat dimana Lance kali ini akan ada satu tembakan coba dilakukan dan sepertinya Molten side sudah kita mulai lemankan Zervan Sresel kali ini dimana Molten side nya cuma ditarik terlebih dahulu Lance sama-sama level 4 hanya fokus menuju korna wave yang sama dan kita lagi kembali dimana Lance white ed-ed lompat aja fitnya kita lihat dilakukan tapi sepertinya lempar-lemparan side ya guys ya dari tadi guys ya belum ada enter kill guys kita lihat kali ini ayo dia diamankan Molten side-nya kita lihat di game kali dimana Zervan race berikan trigger tracer lapan dan kita lihat di game kali dimana demajer demi demajer yang cukup menyakitkan banget satu following up ada presiden lakukan Zervan Sresel wah Inferno dibuka masih ada Aegis kita lihat kalian coba dia mau menfaatkan dimana Lance Zervan Sresel cukup kuat kali ini PP berapa 100k Bang wah freshblotnya malah Zervan Sresel ya guys ya untuk 1v1 ini 100k untuk yang season depan match ya guys kalau nggak salah coba tanya Mimin Titan guys yang season depan match kayaknya untuk Fighter kayaknya dua empat hari lagi kayaknya nggak tahu deh coba ditanyain sama Mimin Titan ya guys ya oke fokus menuju ke arah satu altar taruh dimana kita akan di Molten side-nya dilempar langsung coba diamankan level 6 sudah diamankan kali ini guys dengan goal yang cukup jauh juga waduh waduh guys waduh guys kok 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 begini ya guys ya kok begini ya kita lihat kali ini dari siat hitam dimana sudah ada coresensite sudah ada satu buah knife yang diamankan dimana kali ini si halber dari seorang lans ya guys ya waduh lans anti-heal dulu ya guys ya kali ini apakah Fiori hammer akan diamankan genrez mengingat kali ini si halber cukup menyakitkan banget guys ya hati-hati loh bisa jadi ini juga sakit banget guys Oke kita saksikan guys untuk di game paling dimana genrez sudah sudah satu klien coba lakukan demager mid-damager coba untuk diamankan tapi tentunya di mana pressure yang coba untuk diamankan guys kita lihat kali ini oke kita saksikan dimana genrez udah ada satu side yang coba dilempar kita lihat kali ini ini akan coba untuk diamankan meskipun dimana kali ini trigger mid-trigger sudah mulai dilakukan oke here we go membuat adanya satu buah molten side kita lihat steel light plate yang diamankan ya guys ya memang kalau kita lihat kali ini steel light plate dari seorang lans ini sebenarnya lebih ke defensive aja sih guys dua dagger dan satu regular spear from zernal race mau bikin apa ini guys dia guys ah mau bikin apa guys dia guys mau bikin apa co-dia cok lans kita lihat kali ini gimana akan ada satu buah tarikan yang coba dilakukan dan sepertinya di game kali dimana lans masih dengan trigger yang kita coba dilakukan lima menit awal masih cukup aman guys kita saksikan kali ini lans ada apa nih dia nih oke satu dagger Legends for sudah diambil kayaknya ini menuju ke si helper juga biasanya atau golden stuff ya Legends for sama regular spear soalnya kita lihat lans tertarik dengan adanya satu buah molten side yang dilemparkan kita lihat di zern race inferior buka masih ada trigger tambah tapi sepertinya terlalu terburu-buru memberikan trigger terlebih dahulu dan seperti tadi di game kali dimana akan langsung lompat saja fate yang dilakukan satu trigger yang cukup bagus banget kita lihat di game kali dimana lans akan coba untuk satu lepaskan triggernya lakukan satu positioning up kembali yang diamankan dan juga tentunya dimana zern race zern race kita lihat kali ini akan ada triggernya coba diamankan satu pressure kembali dilakukan tapi selan 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 waduh di pick off juga kali ini zern race satu sama poin diamankan tas 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 sudah didapatkan DHS oh DHS ya dua buah knifes kita lihat kali ini diamankan sama dengan regular spirit apakah Legends word juga akan diambil guys yang kita lihat lans kali dapetin adanya satu outer tarot lans spiny light build ada Swift crossbow yang diambil Oh si hal berkan beneran si hal bercham dari Zerva kekalnya dua Legends Legends sama regular spear guys ya itu biasanya sih ngambilnya ke arah dari si hal berdulu karena ini butuhnya buat dua-duanya saling counter kan yang kita lihat bagaimana kali ini outer tarot dari Zervan stress sudah hilang menunjukkan bahwasannya dia udah ini banget Apakah lans akan di Bennett harusnya sih udah win dua kali loh dia ada win dua kali itu harusnya udah di Bennett harusnya ya serbun race masih coba untuk defensive kita lekel ini tapi lans akan coba lepaskan masih ada growback wmk akan diambil tapi sepertinya lans kita lekel ini webnya akan mulai masuk karena dari dirinya masuk karena rumputan masih coba untuk menunggu dan terlihat bagaimana kali ini satu triggernya waduh guys waduh guys Inferno dibuka tapi kita lekel di mana seharusnya bisa boleh seorang lans waduh guys guys susah sih guys kayaknya guys susah sih guys kalau kayak gitu guys udah berat sekali guys tereng-tereng teng-teng satu klik kami telan lans kita lihat kali dimana web akan coba di push best tarotnya kalian akan coba diamankan coba untuk memberikan pressure Lance kita lekel ini dimana udah ada satu trigger ke arah dari Midland bahkan kita saksikan kali dimana fitnya dibuka udah Molten side tidak akan di all-in serbun race lebih memilih untuk defensive karena dari satu wave yang berjalan defensive kembali guys kita lihat kali ini defensive kembali dilakukan tapi nampaknya serbun race lans yang barusan hadir untuk di game kali ini dan kita lihat dari sisi item dimana course set baru diamankan ada select play untuk defensive dan terlihat kali ini sepertinya ini baru defense juga sih dari segi goldnya udah beda 1000 ya beda 800 udah win dua kali kalau win lagi jadi tiga kali Kenapa gak di bandet habis ini habis ini di bandet kayaknya win tiga kali di bandet ya guys ya lans kita lihat Molten side diamankan lans kita lihat kali ini dimana tas sudah dilakukan Inferno tadi dan sepertinya langsung coba di taunting depan mata mulai guys ya waduh waduh full power oke here we go kita lihat lans memiliki pressure Molten side lakukan tapi seperti kita lagi di game kali dimana keliru akan satu trigger terlebih dahulu akan coba untuk lepaskan tapi seperti kita lagi di game kali dimana ada trigger dan coba dimakan satu Molten side nya coba dilemparkan ditarik terlebih dahulu kita lihat kali ini memberikan pressure terlebih dahulu dan kita lihat bagaimana kali ini Lance speed like wheel ada Zervos lebih dahulu akan coba lepaskan dan seperti kita lihat di game kali dimana akan ada faith di sana berikan trigger udah ada satu following up kembali lebih lanjutnya kita lihat di game kali ini satu following up clear coba dilakukan tapi sepertinya akan coba lepaskan bandet apa Bang di bandet lah si siapa namanya si Lance udah tiga kali lebih win soalnya di bandet dari Tour Fighter kayaknya biar enggak ikut Tour Fighter Oke clear rapatkan kita lihat generis mencoba ditarik terlebih dahulu tapi sepertinya kita di game kali dimana akan ada lompat dan coba lakukan udah ada satu bom Molten side kembali lu diamankan tapi webnya akan coba dibersihkan level 13 kita lihat kali ini berbeda dua level cukup dimakan Inverid lo kan sudah ada Molten side nya kembali tapi seperti kali ini dimana dua-duanya mencoba untuk nge-trigger Bennett sama dengan tidak diperbolehkan turnamen lagi untuk berat beberapa season agar ada juara baru betul kami telan Molten saya dilemparkan kita lihat kali ini fokus menuju besi tapi seperti Molten side dari seorang Jarnas masih coba untuk defensive webnya udah keluar kembali kita lihat dimana Lance coba untuk targeting clear dan lakukan satu positioning yang cukup bagus banget tapi seperti kita lihat di game kali dimana adanya trigger lakukan Lance lepaskan saja memberikan pressure terus-menerus sepertinya untuk di trigger gc dan wah auto di ini banget ya guys ya sama-sama ke pick-off guys sama-sama turu ya guys ya sama-sama turu guys tangi co tangi co eh tangi co eh tangi tangi benet akunnya bang enggak lah ini sampai besi hancur betul sampai besi hancur atau 15 menit tangi cak tangi weh tangi weh malah ada turu wik piano eh turnamen weh jodoh turu wik wah berat sih guys turnamen malah pada turu guys ya ya bang gamenya besi hancur atau sistem tiga poin tarat dihitung bakalan cepet banget gamenya oke bang habis ini lanjut kaplik kah enggak enggak habis ini udah habis ini rehat Hai kaplik udah selesai karena dari awal soalnya dia udah ngaret bayangin dua jam cuma dapet tiga game loh aneh banget anjir orang aku MLBB biasa aja satu jam itu dua game besiak dan udah aku infoin bahwasanya aku bisa sampai jam 10 aja kalau lebih dari itu aku enggak enggak bisa ngambil katanya enggak papa yaudah sebelum dia ini itu udah kutawarin mau mau mulai jam 7 enggak biar enak itu kan tiga jam kan mayan ya paling enggak dua jam setengah bisa buat ini ternyata mereka katanya ada ada ABCDEFG kalau kayak gitu ya susah kan Deo udah milih jam mulai jam 8 gitu loh masalah dia sampai BO5 apa enggak itu itu kesalahan dia sendiri karena dari early dari awal game udah udah ngaret bayangin ngaret dari jam berapa ya aku jam 8 kurang 10 itu eh jam 8 kurang iya jam 8 kurang 10 sudah open room udah open room udah nginviting malah belum pada ready akhirnya gas itu jam 8 15 hampir 30 menit GG 30 menit satu satu game loh itu udah jenis race kita lihat kali ini spin lebih dapatkan dan kita lihat di game pada dimana Lance mencoba lepaskan saja karena kita lompatkan saya dilemparkan masih ada trigger kembali tapi sepertinya jenis masih bermain-main lompat cara belakang fitnya dibuka dan kita lihat di game pada dimana adanya 3 tambahan sudah ada satu pressure demi pressure yang coba dilakukan dan tentunya dimana kali kita saksikan jenis ada lompatan fitnya lakukan tapi jenis akan kati pick off karena kita lihat dimana defensi beras untuk dilakukan 24 dan ini sih udah sih harusnya harusnya udah win udah winlan sih dengan poin kill dan juga taratnya udah habis kesia wah gila sih guys nunggu waktu doang ini mah tuh ini mah mereka nunggu waktu doang guys udah 15 menit soalnya mereka udah udah pada inian kayaknya oke here we go kali ini kita lihat general race mencoba untuk keamankan trigger yang dilakukan tapi sepertinya guys kita lihat kali ini udah winlan sih ya guys ya winlan satu poin kita lihat kali ini guys oke here we go victory berhasil damankan dan lan sekali ini yang menjadi pemenang udah blade armor dominan ice juga anjir gila udah sih beda cerita kalau Fanny kemarin wkwk iya Fanny agak susah sih 15 menit yang 42 poinnya boleh di SS dulu buat sebagai laporan Oke kita gaskin ya biar nggak berlama-lama hidungku rasanya gatel banget anjir ini aku enggak pernah keurus sempas oke kan draft pick lagi kan salah kan Zernes sama mana si Lance dia belum kelar ini 15 menit aja iya maksimal 15 menit waktunya 15 menit atau dihitung dari tarat ada juga poin kill cek akun Zervas min apanya dicek apanya dicek co sama Zervas Bali Yisunshin Bali Yisunshin terus siapa lan ya coba lihat lan malah nggak ada tuh sama-sama jungle guys pida tempat pida tempat yuk pida tempat pida tempat eh si Lance malah ngikut-ngikut pida tempat gitu ya ntar guys ntar guys aku setting dulu guys ntar 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 kasih ya lah 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 udah weh Zernes kanan Zernes kanan Zernes kanan Zernes kanan Zernes kanan malah dirubah-rubah anji ini pula sesepunya si Lance udah tau inian masih aja kayak gitu kas ayo Global Benfic ya jangan lupa Global Benfic guys Global Benfic ya guys ya jangan lupa Global Benfic guys ya Global Benfic tidak boleh menggunakan tamus kembali guys buat temen-temen ya teren teren teng 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 ini aja siapa lu tern teng 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 hai oke here we go Yuzhong ya guys ya Yuzhong dari Wah sama-sama Yuzhong anjir sama-sama pakai Yuzhong gak tuh sama-sama Yuzhong ya guys ya eh gelo guys sama-sama Yuzhong gak sih gelo welcome to mobile agent smash guard oke kita saksikan jazz untuk di game kali ini dimana kita saksikan Lance coba untuk melawan dari Zara race kita lihat kali dimana petrify Dragon tail Lance jadi target dimana pasifnya masih menyala ada sebuah pergerangan coba dulu kan kita lihat di game kali dimana Zara race dan kita lihat Dragon tail masih ada klil lakukan sebenarnya lebih seru lapu zimmerku lapu-lapu tuh seru guys soalnya bravest factor sama hililannya itu loh yang harus bener-bener di ini banget kita lihat kali ini dimana klil lakukan satu presion yang cukup bagus banget dan sepertinya guys kita lihat di game kali ini oke 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 coba untuk bermain-main terlebih dahulu Hai mainkan posisi kembali guys kita lihat kali dimana klil coba dilakukan satu presion yang sangat tepat banget tapi kita lihat di game kali ini Lance Pris Jeff sudah melakukan dari Zara race masih cuma untuk bermain-main terlebih dahulu memberikan setup ada posisi kembali guys kita lihat kali ini Oke dan kita lihat kali dimana set satu trigger di game kali ini akan coba untuk dilepaskan berikan pressure Wah first bermain kan Zara race kalian dapetin poin terlebih dahulu ya buat temen-temen wih gelo guys dapet poin gak tuh ya kan satu following up kita lihat kali ini satu trigger Zara race coba untuk amankan tapi nampaknya kita lihat kali ini dimana Kak coba untuk balik terlebih dahulu kok kurang HD Bang ya gimana guys guys kau minta HD gimana sih Bang Bang Hai minta HD model gimana kau aku tanya Hai sama-sama kerasi ini katanya Hai Sarah race kali kita diarah dari Midland ada soul grip yang dibuka trikulokan Dragon tail memberikan presiden daripada daripada Orca sama alat berat sebelah kayaknya ini masih imbang ya masih imbang ya masih oke lagi siap kita saksikan jenis dari game kali ini dimana klir Miklis dilakukan Zara race ada juga dari Midland saja tapi Lance kita lihat dulu di game kali ini bermain-main terlebih dahulu masih coba untuk amankan tapi sepertinya guys dimana Zara race coba untuk lepaskan trigger lakukan dan kita lihat di game kali dimana sebuah set up ingin diamankan Oke here we go bermain-main terlebih dahulu ada Zara race coba untuk memberikan set up trigger lakukan tapi kenapa kita lihat di Madrigan tail Zara race dapetin poin terminal 2-0 kita lihat kali ini 2-0 gas ya 2-0 gas kita lihat 2-0 gas 1 information dimana Zara race kali ini kita lihat coba digamankan Zara race lepas begitu saja guys kita lihat kali ini tapi sepertinya akan coba dibiarkan saja 1 trigger dari Midland nggak tamus gua ayam ayamin tadi kata Muhammad Dafa Abi nggak tamus gua ayam ayamin nggak tuh Lance kita lihat kali ini uh soal geroma kan Dragon tail pasti menyala tapi sepertinya sama-sama untuk ngamankan Zara race kali ini kita lihat pasifnya sama-sama aktif dan terlihat bagaimana trigger dilakukan Lance mencoba untuk lepaskan trigger yang coba dilakukan kita lihat kali ini dimana Lance Hai satu trigger Dragon tail memberikan pressure terlebih dahulu Hai coba untuk keamanan ini jalan race Hai santai aja bosku ya kan internet bagi reform Dragon tail adalah spaterify disana coba digamankan kah kita lihat kali dimana beli reform sudah mulai aktif sama-sama ngamankan tapi Dragon tail last kita kali mencoba dengan mancah presiden Dragon tail dan lasit pasif menyalin Zara race ah aman aja guys kita lihat nih last one hit again tadi sebenarnya tapi kita lihat kali ini dimana coba untuk lepaskan kembali guys ya Hai Oke here we go Trigger kita lihat kali ini coba untuk amankan satu set up yang kembali dilakukan following up channel stress adalah disana yang coba untuk amankan hai hai oke Dragon tail surga makin Lance kita akan di Dragon tail nya berhasil untuk di pop-up kelas predik keduanya katanya sudah ada satu trigger Dragon tail kita lihat kali ini dimana satu secret status dari yuzhong kali dipasang Zara race menuju ke arah dari eh eh pertengahan ya dulu ini masih pada santai guys masih pada defense-defense duluan nih kita lihat Zara race ada set up karami telan Purwish Jeff Dragon tail amankan tapi Lance kita lihat di kembali dimana lastnya ada presiden Dragon tail masih ada satu pasif membeli tapi Lance kita lihat kali ini enggak berhasil membalas mencoba dilepaskan satu following up kembali kita lihat kali ini hai 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 Oke belakang inform lang setidaknya telah amankan kita lihat kali dimana set up yang cukup lewat tapi sepertinya Zara race dapetin poin 3-0 gelo ya 3-0 guys 3-0 hai 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 satu triggernya kita saksikan kali ini dimana memberikan pressure tar lebih dahulu Hai rezern race mencoba untuk mengingat satu posisi yang dilakukan demikian coba diamankan menuju karami telan dan terlihat kali dimana soviet berikutnya Lance lepasin terlebih dahulu waduh Apakah first game 3 Israel bisa salgrip Dragon tail kita lihat coba dapat kalian langsung di pick-off juga guys enggak berlama-lama nah ya kan enggak berlama-lama guys gelo ya guys ya Oke kita saksikan kali ini dimana pressure demi presenya coba diamankan terikirnya dilakukan satu following apa yang cukup bagus banget dan seperti kita lihat di game kali ini gimana Zara race mencoba untuk amankan position hai 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 oke here we go Hai bermain-main aja guys kita lihat kali ini satu trigger generis tapi Lance mencoba untuk lepaskan kembali dan kita lihat bagaimana kali ini trigger me trigger dilakukan satu following up mencoba untuk diamankan kembali dan sepertinya kita lihat hai 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 masih ada pressure lancenya kita lihat kali ini dan nampaknya Hai coba untuk dibiarkan saja hai 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 satu posisi midline Dragon tail one by one session Lance kita lihat kali ini coba pakai tapi sepertinya dengan adanya Dragon tail terlalu miripkan terus Jeff dan sepertinya harus mundur gas mundur lagi ya kan gimana guys maju mundur terus ya guys ya kayak gini guys ya waduh kita lihat memang dari sisi item nih si sepamnya ini unggul ya guys ya si Zervan unggul Zervan race unggul guys ya kali kita lihat kali ini dan kita saksikan dimana kali ini memberikan price terlebih dahulu ada demajer-demajer yang coba untuk diamankan tapi seperti Dragon tail memberikan setup dengan sebuah following up yang coba dilakukan dan kita lihat kali ini hai 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 langsung di eneges ya waduh Zervan kita lihat kali ini berhasil memenangkan game kali ini gesya udah kelihatan ini mah guess Iya udah susah sih Hai Lance ke bantai-bantai ui katanya 5-0 kita lihat kali dimana poin sudah diamankan Lance tidak melanjutkan pertandingan dimana 9 menit 29 detik dengan Zervan race kali ini menggunakan Hunter Strike sudah ada satu buah Dominion Ice sudah ada satu buah War Axe dan juga kita lihat dimana Lighter Gen Skin dan juga satu buah Crystal Vitality ya guys ya Vitality Crystal Oke kita langsung bikin lagi guys selanjutnya guys ya menuju game yang ketiga biar enggak berlama-lama wow suren katanya oke kita langsung bikin lagi guys suren anjay temen-temenan nih sudah tidak kuat menahan damage kayaknya hai 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 udah udah semua udah semua udah semua kita gas ya terus ingat Global Benfic ya siapa nih yang kira-kira juaranya enggak tahu ya guys Global Benfic ya Global Benfic jangan pakai Yuzhong dan juga tamu selagi guys Global Benfic jangan pakai Yuzhong dan juga tamu selagi Hai jangan pakai Yuzhong dan juga tamu selagi ya temen-temen ya tereng tereng-terengeting-tereng Ttttttttttttttttttttttt今回 ya ada yang luition 249 sejarah dan juga sem�ah Zervan go 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 wuh lapu ini ini ya guys ya ini yang kita tunggu-tunggu lapu ya guys ya kita menunggu-nunggu lapu ya guys ya mantap guys menunggu-nunggu lapu-lapu direct wah lapu direct guys ya lapu Vs direct guys boleh ya boleh guys ya akhirnya muncul lapu bakalan seru nih betul nunggu-nunggu lapu sih guys memang subi enemy visit the battlefield Smash card althus deploy welcome to mobile Legends kita mulai masuk guys kita lihat kali ini dimana kedua belah tim sudah saling bersih dua belah player sudah siap Zervan race kita lihat kali ini Lance yang berada di area mid kali ini mencoba untuk mengamankan Zernes tapi sepertinya memang kali ini Zernes agak kurang tepat ya pengambilan hero nya menurutku lawan direct susah guys ya jujur nih meskipun bisa-bisa aja mereka harus pintar nge-heal aja guys kalau akhirnya keceng enak sih oke oke kita lihat guys untuk di game kali ini gimana saya tapi lakukan Lance kali ini menjaga-jaga gimana kita lihat uh lapu-lapunya enggak dibiarkan ambil wave ya gila guys ya Minionnya enggak diambil guys analisis hero lapu sama direct menang siapa bang kalau hero menang inilah early-nya menang direct lah direct burst damage lapu-lapu tuh lebih ke poking guys susah kalau lawannya jungle eh lawannya apa namanya ini susah karena burst damage masuknya masuknya burst damage guys jadi berat kalau udah masuk burst damage ribet Lance kita lihat kali ini mencoba dengan mainkan general race ada udah abis semestri konekkan spekter saya belum dukakan tapi sepertinya genre race kita lihat kali ini akan coba dengan ambil beberapa wave Minion terlebih dahulu satu following setup yang cukup cepat banget kita lihat kali ini tapi nampaknya udah ada last prevent race terlihat kalian dimana one by one situation tapi sepertinya breve spekter yang belum keluar langsung di pick apa aja guys tuh kan gelok langsung kecicil aja hilang Iya memang kan udah kubilang susahnya lebih ke damage-nya ini mah eh apa lebih ke heronya kalau dari sisi hero misalkan dari heronya dia tadi ini masih enak kita kita headlans dapetin adanya satu buah ini nih uh sakit banget server race kita lihat kali ini langsung di tas-tas depan mata ternyata neneet defense dairet apaan sih katanya defense dairet maksudnya dairet ini lebih ke mencayain dan armor masalahnya makanya ribetnya disitu Hai tambahannya aja drag not armor terus regular spear sama Legends for the sakit itu select plat sama satu item defense lagi ini dia neneet oke dari phrase cuma untuk balik saja kita lihat di game kali dimana kelihatan tapi sepertinya ada trigger nilakan udah ada Vengeance kembali nilakan tapi sepertinya Zebra race tidak pun menahan damage dan breves factor nya kurang tepat ya guys ya skill 2 nya tadi belum sempat ke yang trigger guys yang membuat dia juga enggak ada hil tambahan sudah berarti guys ya Oke kita saksikan gas di game kali ini dimana akan dipuster lebih dahulu dimajar yang coba diamankan dan sepertinya Hai poin yang cukup bagus banget untuk dari seorang lunch recall balik lokal jangan race kalian akan coba untuk memulihkan kembali memulihkan kembali klir klir yang ada dan ini dia guys untuk di game kali ini Hai gimana puskara midline zero race Hai satu following up kembali dilakukan ke area dari midline waduh 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 kita lihat kali dimana preserver press masih cukup santai nunggu terlebih dahulu kita lihat kali dimana Lance akan coba untuk following up susah ini buat Zerfone susah setelah setelah coba dimakan abis yang strike di dari breves factor kita lihat kali mencoba tapi Vengeance buka Zerfone race ada Vengeance kembali tapi sepertinya salah tempat nggak keluar dan berhasil dipik of oleh Lance kembali ya guys ya berat dari heronya ya salah dari heronya guys tapi ini misalkan tadi ke arot masih oke ya cuman karena ambil lapu jadi beda cerita oke kita lihat kali ini guys Hai wah tas tas Lance ya guys ya Oke kita gak lihat oleh biva NosBaby Dela ke-berang 10 cues kita lihat dengan ada yang satu Zeitrige tambah tapi nampaknya masih harus ditarik ulur kembali guys, karena position kali ini kita saksikan damager demi damager, memberikan pressure-nya saja, karena kita lihat di game kali ini dimana lepaskan terlebih dahulu, udah kalah telak itu lapuk kalau lawan direct betul dari si hero-nya kalah guys, memang kalau dari si hero kalah, tapi kalau mekaniknya bisa menangin mungkin masih ada change sih menurutku Zervan kita lihat kali ini, mencoba untuk biarkan saja, freeze dilakukan dari seorang Lance, mencoba bermain ke arah dari tarot saja bermain tarot saja guys, kita lihat kali ini dan nampaknya Lance, ada satu trigger kembali, poking damage dilakukan satu damager yang diamankan tapi nampaknya, untuk di game kali ini kita saksikan, tapi kalau 5 vs 5 mah udah jelas lapuk iya bisa dibantu, breves factor kita lihat kali ini menjadi targeting, sudah ada trigger tapi sebenarnya abis semstrikenya cukup masuk, Lance melepaskan saja, ayo semangat lan, ini aku rara kata rara gak apa-apa dari jelas masih bisa gak sih lawan direct, susah mecah armornya sih, yang ribet banget guys lawan direct tuh direct tuh menurutku lawannya ke arah dari arlot ataupun ke joy lebih enak fredrin juga bisa sebenernya fredrin kalau misalkan ini masih bisa oke guys, kita lihat kali dimana Lance akan menembus adanya bestara di area midline pokoknya di belakang, tapi breves factor perbedaan 2 level kali ini terlihat tapi spek tersep ada abis semstrike konekkan tapi ini dia, abis semstrike terbuka Lance coba di amankan dan shut down berhasil didapatkan oke lo guys, shut down gak tuh rara cewek siapa boy ceweknya si Lance oke kita lihat untuk di game kali ini dimana trigger-trigger yang coba untuk dilakukan satu positioning up kembali di amankan tapi sepertinya wave-nya akan di push terlebih dahulu satu trigger server race kali ini kita saksikan mencoba untuk following up tapi nampaknya di game kali ini satu trigger mencoba untuk membiarkan min ini sistem penentuanya gimana tarot end atau 15 menit kalau misalkan dari 15 menit tarotnya sama dihitung dari kill abis semstrike kita kali ini Lance mencoba lepaskan nah sepertinya wave akan coba di push dari sisi midline akan kek comeback guys kata mint titans sepertinya bisa tapi susah guys ya Lance kali ini kita lihat gak ada wave minion harus mundur kembali terlalu berbahaya misalkan dipaksakan oke 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 here we go Lance kali ini kita lihat sudah ada satu trigger tambahan tapi sebenarnya Bravest Vector lakukan server race terlihat kalian yang mencoba untuk bermain-main tapi sepertinya kita lihat dimana damage di lakukan ada satu pressure yang cukup sakit banget dan sepertinya Derek juga harus terpik off ya guys ya wah 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 gimana nih pada turu semua guys guys pada turu semua guys anjay anjay malah pada turu guys gimana sih gak pada turnamen malah turu tuh malah pada turu lanjir oke kita lihat dari siti item ya guys ya dimana si Elber Arthur Stacks sudah ada War Axe dan juga satu dagger bahkan dengan adanya Dragon Armor lapu-lapu dengan adanya Fury Hammer satu buah sword kita lihatkan ini Archer lalu membawa karna dari War Axe aja ya guys ya dan kita lihat di game kali ini memberikan price terlebih dahulu Spectre saya memakan tapi seperti abyssensek memakan karna dari adanya satu Zervor Rains Guardian Helmet gak sih ini harusnya Guardian Helmet atau Twilight Armor gak sih buat lawan Diret nih tebel-tebelan buat tebel-tebelan aja guys sebenernya 5 menit penentuan betul oke kita lihat kali dimana clear menuju midline dibersihkan satu trigger dapatkan tapi nampaknya kita lihat di game kali dimana akan coba dilepaskan saja launch pressure 27 terlihat kali ini dimana defensive akan dilakukan tapi sepertinya apakah akan terjadi guys 5 menit penentuan terakhir kita lihat kali ini 5 menit penentuan masih ada jalan front race ada pokok dilakukan tapi seperti kita akan dihabiskan strike dibuka satu trigger dan nampaknya kita lihat di game kali ini dimana satu positioning terlebih dahulu oke here we go mencoba untuk memberikan setup launch kali kita saksikan comeback bisa lah ini ini sistem base ancur atau kill base ancur base ancur 15 menit oke kita lihat kali ini dengan Bravest Factor mencoba di amankan kayaknya di bukit tapi ini dia dimana kita lihat Zaveriss Zaveriss terpikop juga dan kita lihat kalian coba diamankan defensive juga diamankan kali ini wipe what dilakukan tapi nggak ada heal wave ini super minion hati-hati super minion nggak ada wave yang masuk kita lihat cutting dilakukan Zaveriss mencoba untuk membalikan HP kembali meskipun 20 detik base ancur base ancur kalau fullnya base ancur guys ya yang pasti base ancur guys yang pastinya wah 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 udah sih susah sih guys inner turret guys tuh baru inner turret loh 3 detik menuju baliknya launch kali ini kita lihat satu poking lakukan cutting cukup bagus tapi daerat kita lihat kali ini 12 berbanding 13 waduh waduh spekter step kali ini kita lihat launch mencoba untuk membukul mundur Zaveriss bermain-main terlebih dahulu detik-detik terakhir dimana 13 menit kali sudah berjalan memberikan setup udah ada spekter step abis sub-strike yang dibuka tapi saya brave spekter kita akan mencoba menggocok tapi sepertinya vengeance nya masih ada hati-hati clear lakukan memberikan price spekter step dibuka Zaveriss sampir aja guys laser lakukan memberikan price tapi sepertinya launch kita lihat ini memakan dari damage nya terlebih dahulu akan jadi all-in karena nampaknya guys dimana wave nya sudah mulai keluar kembali ya guys ya satu pressure terlakukan Zaveriss sekarang ini kita lihat bang kapan 1 vs 1 mid lane minggu depan eh minggu depan besok 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 udah mulai guys ya besok udah mulai apa namanya inian silahkan daftar guys ya tanggal 18 besok udah mulai daftar gaskan ya gaskan fullin guys kalau 18 udah full 18 langsung final eh 18 final 17 langsung final gimana Mimin ya min min ya gitu aja min kalau 17 full langsung 17 final biar gak berlama-lama abis semstrike kita lihat ini Zaveriss tapi sepertinya dengan ada clean yang coba lakukan menuju ke arah mid lane adanya 1 setup yang diamankan tapi ini ada blood armor ada wave mulai masuk ke launch kali ini mencoba untuk memberikan praise tapi seperti yang kita lihat last masih siap memberikan defensive nya terlebih dahulu tapi Zaveriss untuk di game kali ini semangat buat Mimin yang ngomongnya semangat but katanya waduh boleh Zaveriss kita lihat ini menuju ke arah mid lane dimana clean yang coba lakukan last masih ada defensive yang coba diamankan tapi nampaknya kita lihat di game kali ini 1 trigger Zaveriss yang menjalankan 17 full langsung gas tuh mendingin lagi itu anjir daripada kelamaan last lagi last lagi kata Mimin BLS iya loh abis semstrike kita lihat ini Zaveriss mencoba tinggalkan tapi brave spectre gak berhasil spectre tapi sepertinya heal tambah sudah lakukan aduh break armor nya itu loh anjir ban gak rak katanya ban lah kalau menang di ban lah dia udah ini guys udah 3 season anjir dia wah wah base nya guys base nya guys udah guys base nya guys base nya guys waduh waduh kita lihat kali ini dimana Lance sepertinya tas tas aja guys kita lihat kali ini 7 6 5 4 3 2 1 and here we go Lance kali ini yang menjadi pemenang untuk di 1 on 1 Fighter Tournament dari titan organizer Tournament season ke 9 udah suren woy suren co udah co eh suren co eh masih aja co anjir emang suren co eh suren co eh suren co eh digas dong masnya 15 menit anjir udah suren weh udah weh suren weh gak ada yang suren co anjir gimana ceritanya udah 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 15 menit udah 15 menit dihitung dari point kill sama base nya udah menang ini victory oke guys victory sudah diamankan oke kita lihat guys kali ini dimana daerah telat silah menjadi MVP ya guys ya 73 ya guys ya woy mantap gg gg guys gg 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 anjir emang oke guys kalo gitu karena game udah selesai congratulations buat launch untuk eh juara ketiga juara ketiga kalinya ya guys ya dan next tour dia akan di band ya guys ya di next inian akan di band jadi yah bersiap diri aja ya guys ya oke lah guys kalo gitu karena game udah selesai selesai juga pencoba kita di malam hari terima kasih buat temen temen terima kasih 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 telah menonton